Jadi gini Om Tante pas Sabtu lalu itu, Papi lagi duduk, terus tiba-tiba sesak nafas batuk-batuk. Di rumah itu cuma ada aku, supir, sama pembantu kan. Jadi kita baringin Papi ke tempat tidur, terus kasih obat ISDN, obat isep yang ditaruh di bawah lidahnya itu. Terus aku telepon Mami, suruh Mami nyusul ke rumah sakit. Terus jadilah aku langsung bawa Papi ke rumah sakit, ke UGD, terus Mami nyusul pas agak maleman pulang kerja. Pas Rabu paginya itu, Papi masih bisa ngobrol sama kita Om Tante. Nanyain aku udah makan apa belum, Mami udah mandi apa belum. Ya tapi pas Rabu malemnya itu, Papi kena serangan yang lebih berat lagi. Jam setengah 12 itu, Papi udah gak ada. Padahal pas sorenya itu masih bisa ngobrol-ngobrol sama kita, sama aku, sama Mami. Bahkan masih sempet ngomong sama Mami ngidam mie depot Mas Agus. Gak tau udah dari mana tiba-tiba mau makan mie depot Mas Agus. Loh, Papah kamu itu kan sudah operasi bypass di Penang. Mertua Om juga sudah operasi loh, cuman di Singapur. Sampai sekarang sehat-sehat aja. Harusnya Papah kamu itu operasinya di Singapur, karena menurut Om teknologi Singapur itu lebih maju 5 tahun. Eh, Papah kamu kok gak minum obat herbal aja. Papinya Tante waktu itu minum obat herbal. Dua bulan berturut-turut minum obat herbal. Sekarang sehat. Mereknya apa? Apa ya, Pak? Lupa loh. Tapi bagus loh. Bener bagus. Jangan minum-minum obat dokter deh. Banyak bahan kimianya. Bahaya loh. Ya jangan minum obat dokter ya. Loh memang Papamu sakit apa? Papi itu sakitnya udah agak lama sih ketahuannya dari 2010. Nah itu pertama kali ke tahun 2010, Papi sesak nafas batuk-batuk pas dibawa ke dokter nyata ada kolesterol juga. Terus kata dokter juga penyumbatan jantung Papi makin parah. Jadi harus di ring pas itu. Itu udah 3 tahun lalu sih Om Tante. Nah pas tahun lalu itu Papi operasi bypass di Penang. Ya baru Sabtu lalu itu aja lah. Tapi kambu sesak nafas batuk-batuk lagi. Aku supir sama pembantu yang ada di rumah pas itu langsung bawa ke rumah sakit ke UGD. Karena Mami masih di tempat kerja kan. Papi tuh meninggalnya Rabu malem jam setengah 12. Padahal masih bisa ngobrol-ngobrol sama kita pas Rabu sorenya. Tanyain aku udah makan atau belum. Tanyain Mami udah mandi atau belum. Bahkan masih bisa ngomong mau makan mie depotnya Mas Agus. Gak tau deh itu kenapa. Papimu tuh ngerokok ya? Makannya gak pernah dijaga dari dulu. Enggak kok Tante gak ngerokok Papi. Ya tapi kalau makanan sih memang Papi suka makan masakan Padang sih. Masakan Padang tuh jahat loh. Santennya itu loh. Makanya kamu jangan makan masakan Padang lagi. Kamu suka Mar. Jangan suka makan goreng-goreng. Yang berlemak, yang berminyak berminyak gitu. Iya Tante. Mau makan mie depotnya Mas Agus. Gak tau udah tiba-tiba mau makan mie depotnya Mas Agus. Sebenernya dokternya juga udah cocok tapi dokternya juga baik. Sebenernya dokternya juga gak prediksi Papi bakal kayak gitu. Iya. Oh enggak soalnya ada pengalaman ya di Tante. Baru aja kemarin. Iya temen Tante itu dia gara-gara diare aja. Terus minum cuma diatap gitu. Terus apalagi 1 jam, 1 jam. Iya. Setiap jam tuh minum obat diare. Sampai terakhir dia minum Imodium 2 tablet. Terus akhirnya keracunan. Rumah sakit, overdosis. Padahal yang sakit tuh suaminya. Sudah? Iya. Iya. Jadi istrinya yang sehat. Sehat-sehat. Jadi keracunan tuh dikuras ya di ganti. Kuras. Cuci darah. Cuci darah sekali berhasil yang kedua kali. Tapi pas sorenya itu sebenernya Papi masih bisa ngobrol sama kita. Aneh deh Mas. Masa ngomong mau makan mie depotnya Mas Agus ke Mami. Ada-ada aja. Apaan ini jasanya besar sekali. Waktu ibu saya ninggal. Dia yang matuh guburin. Dia yang matuh ngerasa semuanya. Saya maaf, Mas. Makan minggu ini kita masih ngobrol-ngobrol loh. Iyalah, Papa Mas. Iyalah, Papa Mas. Iya, Mar. Kamu banyak-banyak minum vitamin ya. Ini kamu sakit loh. Gak apa-apa. Thank you ya. Tapi udah agak lama juga ya kita gak ketemu ya. Aduh, udah bukan agak lagi kali. Lama banget ya. Gak ketemu. Hei, Mar. Gimana kejadiannya? Jadi gini, Om. Pas Sabtu lalu itu memang Papi tiba-tiba sesak nafas batuk-batuk. Terus di rumah itu memang cuma ada aku supir sama pembantu. Jadi kita bertiga baringin langsung tempat tidur. Terus kasih obat ISDN. Terus langsung telepon mami. Bilang, Papi kambuh lagi. Bawa ke rumah sakit deh. Itu sama supir sama pembantu. Bawa sama supir sama pembantu. Pas sebenernya tuh sempat stabil sih, Om. Sempat stabil masuk ICIU. Tapi pas Rabu malemnya itulah. Serangan lagi yang lebih berat. Ya jam setengah 12 itu Papi udah gak ada. Padahal sorenya itu masih bisa ngobrol-ngobrol sama kita. Sama aku, sama Mami. Yang ada di situ sih, Om. Ya bahkan lucunya... Ngomong ke Mami, mau makan mie depot Mas Agus. Kayak aneh-aneh aja emang. Gimana, Mar? Kuliahmu? Atau udah mulai kerja? Belum, Om. Belum. Lagi masih nyari kerjaan. Pas Rabu malemnya itu sih, beberapa jam kemudian itu... Papi kena serangan lagi yang lebih berat di ICIU. Ya... Jam setengah 12 malem itu Papi udah gak ada. Gitu. Mungkin ini jalan yang terbaik buat Papi ini. Dia juga udah terlalu lama gak nyenat menderita ya. Tapi aku sih ngeliatnya sampai hari hidup Papi, Papi masih punya semangat hidup sih Tante. Ya pas Rabu malemnya itu sih, kayak pas di ICIU itu Papi kena serangan yang lebih berat lagi. Jam setengah 12 itu Papi udah gak ada. Gitu Om Tante. Ya tapi pas sorenya itu padahal masih bisa ngomong-ngomong. Ngomong-ngomongnya ke Mami aneh-aneh lagi. Tiba-tiba ngomong mau makan mie depotnya Mas Agus. Padahal biasanya juga Papi gak demen-demen banget makan di situ. Tiba-tiba aja gitu Om Tante. Gitu. Mbak. Dulu itu mamamu itu Om sempet kejar-kejar. Mamamu itu paling cantik di kampus. Tapi ya Om kalah sama Papamu. Eh ngawur kamu. Enggak, emang iya kok. Biar mamanya tahu kalau mamanya itu dulu cantik luar dalem. Shhh. Kita udah lama gak makan sama Om Jun ya? Mau gak? Nanti gimana kalau pulang dari sini kita makan-makan. Di depan udah soto enak. Anaknya ya, yang pertama. Nih, foto buat Bapak terakhir kenang-kenang kamu. Di depan. Oke, siap ya. Satu, dua. Eh, lupa. Nih, tolong. Nih, tolong. Nih. 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 Oke. Oke lagi siap. Satu. Dua. Tiga. 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 Pereira. Tiga. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton